Intro Kabar I.I. Desa, berkabar baik dan kebaikan Pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 Pemerintah Desa Jatim Lerek Kecamatan Pelandaan Kabupaten Jombang Melaksanakan Musyawara Desa Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 Acara ini dibuka oleh Kepala Desa Jatim Lerek, Jadi Pada kesempatan itu, Jadi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak Atas kedatangannya pada acara musdis kali ini Juga meminta kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang ada di desa Serta tetap menjaga semangat persatuan dan kesatuan Selanjutnya, Kasih PMD Kecamatan Pelandaan Heruah Yono Menghimbau supaya RKP kali ini benar-benar dicermati mekanismenya Sehingga apa yang telah direncanakan oleh desa bisa dimasukkan ke APB Desa Tahun 2023 Pada sambutan lain, PLD Desa Jatim Lerek Suparlan Menuturkan bahwa pelaksanaan musdis RKP Desa ini Merupakan siklus perencanaan pembangunan desa yang wajib dilalui dan dilaksanakan Saya, Kasih Tarik Desa Jatim Lerek Pada hari ini telah melaksanakan Rencana kegiatan pembangunan desa Tahun 2023 Yang pertama, kami telah mencermati RPJMDES Dan yang kedua, kami telah menampung Usulan-usulan dari masyarakat Yang akan dimasukkan ke dalam rencana kegiatan pembangunan desa Tahun 2023 Dan selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Suruk Suparlan selaku pendamping desa yang telah menyampaikan Tentang prioritas-prioritas anggaran dana desa Tahun 2023 Dan yang selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Pada masyarakat desa Jatim Lerek Yang telah sedianya untuk menghadiri Atau mengikuti nusawarah desa pada hari ini Sekian yang bisa saya sampaikan Pada tanggal 11 Agustus 2022 Telah dilaksanakan Musdes RKPDES tahun 2023 Desa Jatim Lerek, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang Dalam pelaksanaan Musdes RKPDES Saya menyarankan kepada pemerintah desa Untuk sekali lagi mencermati RPJM DES yang telah dimasukkan Dalam RKPDES 2020 Di Susu Sesuatu kegiatan yang mana Disinkronkan dengan program nasional Salah satunya penurunan dan penanganan stunting Yang kedua, kemulian ekonomi lewat kegiatan bom desa Karena RKPDES ini menjadi siklus perencanaan pembangunan tahunan Yang senantiasa harus dilaksanakan Luki Mobile Jurnalis Desa melaporkan Kabar TV Desa Berkabar baik dan kebaikan Terima kasih Terima kasih Terima kasih